Guys, berikut daftar 7 daerah penghasil kayu manis terbesar di Indonesia Yang pertama, Jambi Daerah Jambi adalah daerah yang menghasilkan kayu manis paling besar di Indonesia Dari daerah inilah rempah beraroma wangi khas ini berasal Dua wilayah di daerah Jambi yang menjadi asal-muasal hadirnya kayu manis adalah Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci Banyak terdapat pepohonan kayu manis yang ada di daerah Jambi Daerah ini didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani kayu manis Kualitas kayu manis dari Jambi sangat baik dan nilai jualnya pun tinggi Kayu manis yang diekspor ke pasar dunia sebagian besar berasal dari daerah ini Beberapa negara tujuan ekspor kayu manis Jambi adalah Singapura sebanyak 4%, Jerman sebanyak 4%, Belanda sebanyak 11%, dan Amerika sebanyak 46% Yang kedua, Boyolali Boyolali yang berada di wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang menjanjikan dalam sektor perkebunan Rempah-rempah terutama kayu manis Bahkan, pemerintah setempat belakangan ini melakukan pengembangan dalam hal peningkatan produsen kayu manis di Boyolali Tujuannya adalah menjadikan Boyolali sebagai penghasil rempah kayu manis berkualitas baik Karena potensi pengembangan kayu manis di Boyolali termasuk menjanjikan Maka pemerintah setempat berharap agar pengembangan kayu manis berhasil Supaya mendapatkan dampak baik bagi masyarakat maupun pemerintah Keberhasilan pengembangan kayu manis di Boyolali akan berdampak baik dalam segi perekonomian daerah dan juga segi pendapatan Yang ketiga, Yogyakarta Daerah Yogyakarta tidak hanya terkenal sebagai daerah pendidikan dan daerah wisata saja Melainkan juga terkenal sebagai daerah yang menghasilkan rempah-rempah berkualitas baik Salah satu jenis rempah-rempah yang diproduksi di Yogyakarta adalah kayu manis Karena kualitasnya yang baik, maka hasil produksi kayu manis dari daerah ini diterima di pasar dunia Bahkan, Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang memasok kayu manis untuk kebutuhan ekspor ke berbagai daerah lainnya di Indonesia Dan juga mancanegara Harga jual jenis rempah ini cukup tinggi, mengingat kualitasnya yang sangat baik Banyak penduduk di sana yang bekerja sebagai petani kayu manis dengan hasil pendapatan yang cukup tinggi Yang keempat, Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang memiliki potensi cukup tinggi dalam sektor perkebunan jenis rempah kayu manis Bahkan, daerah ini juga menjadi salah satu daerah penghasil kayu manis paling besar yang ada di Indonesia Tidak heran jika provinsi ini menghasilkan kayu manis dalam jumlah besar karena tanahnya termasuk tanah yang subur Di provinsi Sumatera Barat terdapat perkebunan kayu manis dalam jumlah yang banyak dan sebagian besar pemiliknya adalah penduduk lokal Meski begitu, ada beberapa perkebunan kayu manis di sana yang pemiliknya adalah pihak atau perusahaan swasta Untuk harga jualnya terbilang cukup tinggi karena kualitas kayu manis dari Sumatera Barat termasuk baik Yang kelima, Kalimantan Selatan Pulau Kalimantan dikenal sebagai pulau yang memiliki banyak hutan Berbagai hasil alam akan banyak ditemukan di sana, terutama rempah-rempah Salah satunya adalah kayu manis Kalimantan Selatan termasuk bagian dari pulau Kalimantan yang mempunyai tanah subur Sehingga kayu manis dapat diproduksi dalam jumlah tinggi di daerah tersebut Hasil produksi kayu manis dari Kalimantan Selatan Diekspor ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga ke mancanegara Karena tanahnya subur, maka Kalimantan menjadi salah satu habitat di mana kayu manis tumbuh dengan baik Bahkan, pengusaha kayu manis di Kalimantan Selatan sudah mengantongi sertifikat yang diakui pemerintah Yang keenam, Ternate Ternate juga merupakan daerah yang menghasilkan kayu manis dengan aroma rempah khas yang semerbak Salah satu lokasi produksi kayu manis di Ternate adalah Kelurahan Salahuddin Di daerah tersebut, banyak penduduk yang menjemur kayu manis di teras rumah mereka Biasanya, kayu manis yang telah dijemur akan diangkat setiap sore Kayu manis merupakan hasil bumi yang menjadi primadona penduduk Maluku Utara Sejak zaman dahulu, sudah banyak pepohonan kayu manis di daerah ini Dan orang-orang yang hidup di zaman dulu Memang sudah terbiasa merawat pohon rempah ini dan menjualnya setelah diproses Kopi nyiru adalah salah satu bentuk olahan kayu manis dari Ternate Yang ketujuh, Lampung Komoditi kayu manis di Lampung masih menjadi primadona bagi penduduk setempat Nilai jual yang tinggi dan kerap mengalami peningkatan dari waktu ke waktu Menjadikan daerah penghasil kayu manis ini semakin diminati oleh penduduk Lampung Terutama Lampung Barat Bahkan, kenaikan harganya bisa mencapai 20.000 rupiah per kilogram di daerah tersebut Nah guys, itulah tadi daftar 7 daerah penghasil kayu manis terbesar di Indonesia Jangan lupa subscribe